Intro Hey what's up vips welcome back again with me Jackels and here and now Today kita kembali lagi untuk bermain sim city 4 Ya gimana kabar kalian semoga kalian baik-baik aja Dan ya gue disini masih stay sama sim city 4 ya Dan ya dari episode kemarin ada sedikit perubahan yang gue ubah total Dan BTP ini ya ini bukan map baru sih ini map tetap Map lama cuma gue ubah sedikit yaitu di bagian sini Agricultural Jadi untuk prosesnya akan gue tampilin habis ini ya Jadi nanti akan sedikit ada rewind ke episode selanjutnya Ya mungkin setelah gue ngomong ini sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Oke dan jadi gini Rencananya gue mau Ini kan kita ngomongin masalah Agrikultural Agrikultural kita ini Kemarin tuh gue agak kurang seng aja sih Karena Agrikultural ini kayak kurang-kurang bagus aja Untuk Apa ya namanya ya Ya untuk inilah Apa namanya ya Untuk Masalah Gue bingung Layoutnya itu Gue agak sedikit masalah sih Dan gue gak suka banget sama layoutnya Dan ya Kita kekurangan masalah uang Disini Gue mau Kurangin Masalah hell Jadi Ya moga aja bertambah sih Karena menurut gue Terlalu banyak juga Ini kita keluarannya Ya mungkin Untuk beberapa yang Comment terkait Cara gue main Ya gue sorry banget sih Gue gak orang yang perfect banget Untuk main di simcity Ya gue memang Suka untuk main game simulasi Terima Ya masalahnya mungkin Agak kurang sikit Enjoy aja Water tower Semoga aja ada surklusi Ya memang Pacek gue Masih Mungkin 10% Gak akan gue kurangin Health education Jadi gini Kayaknya gue bakal Hapus School Disini Cuman gue lupa Schoolnya gue taruh Mana Gue masih nyari-nyari School ini Karena Secara gak langsung Gue gak terlalu Masih Terlalu perlu school Ini untuk Mengantisipasi Ini sih Mengantisipasi Masalah Mengantisipasi Masalah Penggunaan Air Jadi gue hapus dulu Ini semua Ngurangin banyak uang Ngurangin banyak uang sih Tapi ya mau gimana lagi Untung hapus aja Perlu biaya Ya 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 Restek Sesu Tete Kotel Loon Ya Gue gak terlalu Perlu Lunggu Gue berusaha Untuk Ya 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 Sampai Gue Mau nyari School dulu Gue mau Destroy Schoolnya Agak sedikit Bahaya juga Sebenarnya Untuk Ngedis Kalau gak salah Gue bangun School atau enggak Singgal Gue lupa banget Gue bangun School atau enggak Cuman Gue pause dulu Education Ya Mukaknya Gak Gue belum bangun School Firehazard Crime Education Zone Traffic Power Waterland Value Oke Health Ini Kita Terlalu Gede Dalam Satu Tempat Ah Ini Penyebabnya Hospital Gue akan Hancurin Kita Coba Buntuk Klinik Dan Ini Akan Gue Bikin Residen City Tapi Sayangnya Kita Kurang Kayaknya Gue Bakal Ngajuin Pinjeman Karena Bisa Dibilang Ini Sedikit Risk Risk Oh Kita Profit Ini Bakalan Profit Ternyata Kita Health Ini Ya Emang Keluar Banyak Gara Gara Itu Tadi Hospital Sebenarnya Semoga Gaja Kita Ini Dapat Oong Kita Kebali Ya 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 Terima Bid 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 Banyak Tapi Gue Harus Nambah Oong Juga Yang Jelas Oke Mulai Nambah Mulai Nambah Oke Profitnya cuma lumayan sih lumayan kecil, bukan lumayan ini tapi lumayan kecil juga gue masih menunggu ini agar profit oh shit, salah salah masing-masing juga sih yang bikin ngeselin memang ini ya yang pertama traffic, trafficnya gue bakal ngatur juga masalah traffic oke oke fire truck, fire truck, fire truck fire truck, mana itu kalau ada kebakaran tolong ini diperbaiki tolong segera kesana kayaknya kita punya dua sih dua sending satunya lagi ini ada beberapa bangunan juga yang ya kayaknya bekas terbakar dan ya gue belum punya uang untuk memperbaiki itu sementara ini ini gua mau oke itu untuk bangun lagi sih ya ini gua gak tau apakah gimana caranya, apakah perlu demolish atau enggak ya jelas kita perlu uang yang cukup banyak untuk nambah porsinya ini sih ya kita butuh loan atau enggak ya only payment 61 oke yang kan gua lakuin adalah ya gua ngacuin loan karena emang udah terlalu ini bang sih udah lumayan aslin juga dan ini akan gua hapus dulu sebagian ini ya ya gua tau gua tau ada api lagi 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 gua udah taruh ke pemadam kepegaran disitu ini so yang kan gua lakuin adalah area agrikultural dan ya kita masih kekurangan uang untuk bikin area agrikultural ini gua gak tau butuh berapa cuma 5000 tapi butuh segini sukanya gua butuh pinjaman lagi mungkin sekitar 10.000 ya memang ngeselin sih 10.000 10.000 mana ini cara cara pinjam uang ini tadi tadi gua bisa sekarang gak ya parah sih ini sih parah sih ini sih utilities ini kita kebanyakan rata-rata keluar dari sanitary department ya karena mungkin penempatan pipa kita terlalu ini ya terlalu over jadi ya masalah ya seperti itu lagi masalahnya sebenernya sama aja yaitu masalah ini apa namanya masalah terlalu banyak pipa yang kita pakai ya gua gua bingung ini gimana caranya pinjam uang ini ini budget panel ini advisor style control ini ya gak gak ada peminjaman loan gua perlu loan pak perlu banget ini loan gimana ya tadi ya gua tadi bisa loh ini bukan sih anjir lupa gua gua beberapa hari yang lalu sempet buka gamingnya dan yang gak gua mainin sih cuman gua pelajari UI nya bisa gua buka loan cuma sekarang malah kagak bisa aneh juga sih loan 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 dimana ini loan ini ya gua biarin aja deh sambil nunggu populasi kita naik ya ya bla 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 seperti itu seperti itu seperti itu bentar financial advisor city di kurhaus oke so gua akan pinjam 20 ribu loan lagi sebenernya gak pengen ngelon sih cuman ya kita terpaksa untuk pinjam uang karena memang gak ada dana lagi ini bentar ini gimana cara ini ya pencet apa sih ini sih itu apa cara buat beda ini apa namanya kayak beda-beda pengaturan gitu layout gua bingung deh beneran kontrol ini kagak bisa shift pun juga sama tunggu tunggu gua cari di internet dulu carinya ya Oke di ini caranya kayak pakai pencet kontrol cuman ini kagak ngefek tadi zon lagi ya masak manual sih oke gua manualin aja deh daripada bingung lama-lama gua manualin aja ya Sebenarnya bisa gue kasih lebih kecil-kecil lagi cuman gue gak tau harus gimana lagi ya karena bingung, jujur bingung sih untuk area agrikultural ini mau gue gimana tapi ya ya gak terima apa adanya aja oke bentar bentar untuk pelistrikan oke kita sambung ke situ lalu air oke untuk air ini gue gak terlalu neko-neko gue bakal buat kayak gini aja deh ya karena buat apa terlalu rapi-rapi banget ujung-ujungnya rusak nanti oke area industri kita udah mulai naik lagi kayaknya sih income kita ya utilities lagi-lagi paling tinggi kita masih nunggu ini sih lebih banyak orang yang dateng dan ya gue ingin mau perlebar jalan jadi jalan ini mau gue lebarin lagi-lagi fire break kita kasih ke situ yang habis ini gue lakuin adalah ngebangun ini masalah jalan gue mau ini sih apa namanya kayak ngebuat jalan baru disini jadi semasem avenue avenue baru gak terlalu gede cuman ya yang jelas cukup lah ini gue atur jalan 3 1 2 3 oke so avenue baru di area sini dimana ini nanti bakal jadi jalan keluar alternatif ya kita kekurangan uang lagi masalahnya sih kita banyak kekurangan uang dan ya gue akan demolis beberapa gedung yang gak terlalu ini juga gue akan naikin pajak deh gue akan naikin pajak mungkin sekitar 12% di dirty industry sama low wealth karena kita butuh uang banget mereka gak punya tempat kerja banyak yang gak punya tempat kerja juga karena kukur ya industri area 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 komersial juga lumayan full sih udah-udah lumayan full juga dan ini yang jadi masalah gue kita perlu area komersial lagi sepertinya sih karena beberapa orang gak bisa kerja maksudnya gak punya pekerjaan tetap dan ya kayaknya yang bikin jadi masalah lagi itu masalah ini apa namanya masalah cemetery ini jadi gue destroy aja satu moga aja bisa ngurangin ini ngurangin beban kekeuangan dan ya sepertinya gak terlalu membalani juga sih utility sanitary department gue kurangin setengah gue juga ini sebenernya gak gak aku yang ngurangin masalah ini health ini yang ya terlalu bahaya juga sih oke so kita punya pemasukan dan mungkin akan gue fast forward ya untuk ke depannya ini karena bakal lama banget untuk dapetin uang so stay tune tetap aja disini oke so gue ngapus beberapa kebangunan yang ini ya bekas kecelakaan eh bekas kebakaran dan ya itu lumayan masin banget sih kalau kendaraan bekas kebakaran itu dan gue disini mutusin untuk buat ini ya penyebut perpotongan avenue di masing-masing jalan ini jadi avenue nya gak bakal full banget jadi karena banyak perpotongan juga bakalan mengurangi resiko kemacetan karena dengan adanya avenue ini gue harap ini sih bakal bisa mengurangi potensi kendaraan numpuk karena kendaraan numpuk itu ngeselin banget terutama di area masuk atau area keluar dan kita dapetin uang lagi sih yang jelas dan mungkin gue bisa agak sedikit kurangin di bagian pajak karena kita udah lumayan dapet cuk banyak dan semoga ini bisa menjadi jalan keluar gue untuk masalah ini keuangan hanya udah mulai ya untuk industri gue tetep kayak gitu sih ya ada yang pernah komen untuk masalah landfill dan sebagainya jadi landfill ini emang gue biarin dulu sih jadi gue gak bakal langsung ke waste treatment juga gue gak tau ya gue mau kayak ada progress gitu jadi gak langsung ke recycling plan cuman ya gue bakal mungkin akan gue ganti di episode kelima nantinya gue mungkin ada rencana untuk nge-expand ini sih nge-expand perumah area perumahan karena menurut gue ini masih kurang sih mungkin gak terlalu gede mungkin kecil doang gak terlalu gede-gede banget nanti kalau gak salah jalan keluarnya bakalan kesini yang unsuitable building network semungkin di area sini gak terlalu cocok juga gue mau cari area yang pas sih kayaknya ini bakal gue hapus gue mau cari jalan yang pas isi isi ini karena area ini sebenarnya bukan mau gue jadikan jalan oke ini baru pas untuk area area nya sendiri gue gak mau area yang gede-gede banget kecil aja yang penting cukup untuk beberapa komplek rumah satu dua tiga oke tapi ini pintu masuknya cuman bakal disini dan sini jadi gak bakal ada pintu masuk atas jadi ya simple jadi memang gini ya apa namanya jujur gue pembawaan gue di sim city emang beda sih maksudnya beda dalam artian gue kayak mesti bingung untuk main sim city ini harus gimana gue gak tau sih apakah bakalan berapa episode ini sim city akan berlangsung cuman yang jelas gue berusaha sebaik mungkin untuk buat episode ini semenarik mungkin cuman ya memang kalau kalian kurang menarik episode sim city kurang menarik ya gue sorry banget karena memang ya sim city sulit banget kedua ya walaupun gue emang suka sim city sejak lama ya cuma jujur emang sulit banget sim city oke 23 23 23 sim city ini baratnya kalau city skyline gue masih oke lah city skyline tapi sim city ini gue ngerasa kayak beda banget atmosfernya dari pada city skyline jujur aja beda banget rasanya oke ya macam inilah nantinya gak terlalu perfect tapi ya gue terima terima aja kita perlu listrik gue sama mungkin dari sini ke sini kita nanti juga perlu air lambingnya mungkin sini puter sini ya pas cocok ya banyak keluhan lagi-lagi dan gue paling males kalau ada keluhan demand kita menurun terus-terusan perkembangan perkembangan ini juga mulai banyak yang turun ya 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 masih linci so karena demand turun gini itu yang jadi masalah itu gimana cara kita nambah ke orang ini gue ini rencananya pengen bangun stasiun kereta disini cuman kayaknya bakal gue tunda dulu di episode selanjutnya mungkin dan episode ini akan gue akhiri mungkin sampai segini aja dulu ya karena gue jujur bingung banget mungkin gue perlu beberapa waktu lagi untuk mikirin planning lagi ya tapi mau gimana lagi ya ya oke terima kasih semuanya telah nonton The Sim City 4 yang gak terlalu perfect dari Jackals and see you on the next episode